Bahwa kalau diperiksa harus tahan kan begitu ya, jadi intinya bahwa saya merasa bahwa apa yang dituduhkan Korupsi masih menjadi momok yang menakutkan Merongrong perekonomian bangsa hingga meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia Tercatat, sejak Indonesia melakukan reformasi pada tahun 1998, kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 56,7 triliun rupiah Setidaknya, di tahun 2020, Indonesia Corruption Watch, ICW adalah sebuah organisasi independen Menyebut uang pengganti yang kembali ke negara atas kerugian kasus korupsi hanya berjumlah 8,9 triliun rupiah saja Pelaku korupsi tak memandang gender Bahkan, saat ini ada banyak pejabat wanita yang melakukan kejahatan yang luar biasa ini Para wanita kini tidak hanya dikenal barbar di jalan raya saja Sekarang, di kalangan kursi elit, para pejabat wanita ternyata banyak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan rakyatnya Nah, berikut ini adalah 7 sosok pejabat wanita yang dikenal rakus dan congok merampas hak rakyat Kira-kira siapa saja mereka? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya 1. Rita Widyasari Setelah terpilih dua periode sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 dan 2016-2021 Rita Widyasari menghancurkan kepercayaan masyarakat yang memilihnya Hal itu setelah dirinya terbukti terkena kasus dugaan swap dan gratifikasi Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rita Widyasari bersama komisaris PT Media Bangun Hairudin Mencapai angka 436 miliar rupiah Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatas namakan orang lain Tanah dan uang ataupun dalam bentuk lainnya Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar 110,7 miliar rupiah Dan swap 6 miliar rupiah dari para pemohon izin dan rekanan proyek Tak heran jika kasus korupsi yang dilakukan Rita Widyasari termasuk salah satu yang terbesar yang dilakukan pejabat wanita 2. Siti Masita Mantan politikus Partai Golkar ini merupakan wali kota Tegal yang menjabat sejak 23 Maret 2014 Namun belum usai masa jabatannya Siti Masita dinonaktifkan Seiring dengan kasus pidana korupsi pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardina Dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Tegal tahun anggaran 2017 Bag jatuh tertimpa tangga Korupsi yang dilakukan Siti Masita terjadi pada saat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Yang membuat posisi wali kota cantik itu di pengadilan terpojok Dengan bukti kuat, Siti Masita Suparno akhirnya dituntut 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah 3. Ati Suharti Sudah tua, bukannya insaf Itulah mungkin sepenggal kalimat yang pas untuk menggambarkan perilaku jahat wali kota Cimahi, Ati Suharti Seadirinya terjerat kasus korupsi proyek pembangunan pasar atas Cimahi pada tahun 2016 Ati Suharti bersama suaminya yang juga merupakan mantan wali kota Cimahi tersebut Keduanya terbukti bersalah Pasangan suami istri ini disangkakan menerima suap sebesar 500 juta rupiah Berkaitan proyek pembangunan pasar atas Cimahi tahap 2 senilai 57 miliar rupiah Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha atas nama Triswara Danu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi Atas perbuatannya, Ati Suharti dijatuhi hukuman 4 tahun penjara Sedangkan suaminya difonis 7 tahun penjara Suami istri sama-sama jahatnya Bupati Klaten yang menjabat pada periode 2016-2021 ini mengejutkan rakyatnya saat terbukti menerima suap terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten Jawa Tengah Volis hukuman yang diterima Sri Hartini pun cukup berat, yaitu 11 tahun penjara Hal ini terjadi ketika Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah operasi tangkap tangan di rumah dinasnya pada akhir Desember 2016 Dirinya ditangkap bersama salah satu PNS bawahnya yang saat itu tengah membawa uang tunai senilai 2,08 miliar rupiah dan 7.500 USD serta 2.035 USD Singapur yang dipungkus dalam kardus 5. Ratu Atut Ratu Atut Kosya merupakan mantan gubernur Banten yang menjabat dua periode sejak tahun 2007 Rekam jejak Ratu Atut sebagai pejabat sejak awal sudah banyak diragukan orang, bukan maksud diskriminasi terhadap perempuan Pada saat itu, Ratu Atut merupakan gubernur wanita pertama di Indonesia Namun, pada tahun 2013, dirinya tersandung kasus suap ketika dirinya terbukti menyuap Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar sebesar 1 miliar rupiah Setelah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya, Ratu Atut langsung dijebloskan ke penjara dengan hukuman kurungan 7 tahun penjara pada tingkat kasasi 6. Foni Andakel Bagi rakyat Minahasa Utara sudah tidak asing lagi dengan sosok ibu Foni Andakel Panambunan Rekam jejak politikus wanita ini sudah dimulai sejak tahun 2000 Itulah mengapa sosoknya di mata rakyat Minahasa Timur banyak diharapkan bisa memberikan perubahan dan pengaruh baik bagi daerahnya Namun, sejak terpilih kembali sebagai Bupati Minahasa Utara pada tahun 2016, Foni Andakel kemudian gelap mata saat dirinya tersandung kasus korupsi proyek pemecah ombak Atas perbuatannya tersebut, Foni Andakel dijatuhi 4 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah Jika tidak bisa membayar denda, Foni Andakel akan menjalani 2 bulan penjara tambahan Tak hanya itu, dirinya juga diminta mengganti kerugian negara sebesar 3,2 miliar rupiah 7. Desi Permatasari Wanita ini merupakan camat Aceh Tenggara yang baru-baru ini bikin heboh lewat skandal perselingkuhan yang dilakukannya dengan seorang pejabat pria di Sumatera Utara berinisial ARM Asmara gelap pejabat daerah ini terbongkar saat istri dari sang pria itu menggerebek keduanya saat asik bermesraan di dalam mobil Perselingkuhan yang dilakukan keduanya padahal sudah sama-sama memiliki keluarga, tidak hanya mencoreng nama keluarganya saja Tetapi, rakyat yang sudah memberikan kepercayaannya tentu akan merasa dicurangi Desi Permatasari sempat mengalami penganiayaan dari istri sah selingkuhannya tersebut Hingga pada akhirnya diketahui, kedua sejoli di mabuk asmara ini memilih jalan damai Hmm, apakah ini sebagai cara untuk mempertahankan status jabatan mereka? Atau malu jika dicopot secara tidak terhormat oleh institusinya? Seharusnya, ketika sudah memilih untuk menjadi seorang pejabat, yang harus diingat kembali adalah melayani rakyat Bukan justru sebaliknya, rakyat yang melayani pejabat Kira-kira setuju atau tidak guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video Bye-bye